Senyum lebar sang jenderal usai lolos dari hukuman mati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis penjara sobor hidup kepada Matan Kapolda, Sumatera Barat, Ijen Paul Teddy Midahasa dalam kasus peredaran narkotika jenis sabo Vonis dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada selasa 9 Mei 2023 Vonis ini diketahui lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Teddy pidana mati Selepas mendengar pembacaan vonis kepada dirinya Teddy Midahasa menghampiri Hotman Paris dan tim kuasa hukum lainnya yang berada di sisi sebelah kanan Teddy Midahasa terlihat santai dan beberapa kali tersenyum di ruang sidang Teddy pun menyalami tim hukumnya dan berjalan keluar ruang sidang Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Hotman Paris mengatakan pihaknya menyatakan banding atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Pasalnya, vonis Hakim hanya mengkopi pastas surat tuntutan jaksa Hotman mengatakan perjalanan kasus hukum Teddy Midahasa masih panjang karena pihaknya memastikan akan mengajukan banding hingga peninjauan kembali Hotman juga bersyukur klien yang dituntut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum Hotman menyebutkan pertimbangan hukum Majelis Hakim 99% menyalin tuntutan dan replik dari jaksa penuntut umum Diwartakan sebelumnya, Majelis Hakim membeberkan bahwa Ijen Paul Teddy Midahasa melakukan penjualan narkotika jenis sabu dengan modus operandi yang canggih Alasannya, Ijen Teddy Midahasa menjual sabu melalui banyak perantara diantaranya Gompol Kasranto dan Linda Pujastuti alias Memilinda Selain itu, Teddy Midahasa juga memanfaatkan sarana teknologi yaitu ponsel untuk berkomunikasi dengan pelaku lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.